Selamat malam, saya Rifai Uchiha, pada pertemuan kita kali ini saya akan mencoba membahas skrip mikrotik yang akan membuat koneksi internet kita tetap stabil walaupun sedang melakukan download, browsing dan juga bahkan YouTube Nah disini kita akan coba ya, disini saya akan membuktikan Disini koneksi awal, saya coba yaitu ping 16-15 SMS tanpa melakukan apapun Saya akan coba download Nah ini dia terjadi ketika orang sedang melakukan download dan bermain game Dia berantakan pengennya, RTO bahkan loh, karena ini pakai DM ya, kalau misalnya browsing biasa ya nggak bakal sampai RTO begitu Nah jadi ketika orang bermain game, seperti banyak kasus yang saya temui Dia leger ya karena sedang download atau misalnya browsing atau YouTube-an Jadi kan koneksi internet bermain gamenya, anggap aja ping ini sedang bermain game Dia hancur, berantakan gitu Nah jadi saya akan bagikan sebuah skrip ini Jadi cara kerjanya itu memisahkan koneksi game Seperti yang tadi saya bilang, anggap aja HTTP dan non-HTTP gitu kan Jadi koneksi browsing dan koneksi game Kita akan pisahkan, nah bagaimana caranya Jadi naik kita, ini dulu, close dulu Kita close ya, kita ini minimize aja Nah disini saya sudah siapkan skripnya Nah ini ya Disini saya sudah siapkan skripnya Nah skrip pada bagian atas Aduh Ini mouse-nya juga sulit Ini akan membuat queue tipe Kita copy seperti kita copy ya Copy, pastikan ke new terminal Nah ini pastikan dulu ya Di simple queue Kosong, tidak ada skrip khusus ya Disini dinamik semua Berarti ini sangat-sangat kosong Emang gak seperti itu Tidak ada skrip buatan kita Kita juga tidak menggunakan queue tree ya Jadi kalian yang sudah menggunakan queue tree bisa kalian hapus Atau misalnya Saran saya sih Sebelum menggunakan cara ini Back up dulu lah mikrotiknya Jadi ketika ingin Kalian merasa, wah cara saya ini kok Tidak lebih bagus dari cara kalian sebelumnya ya Tinggal kalian restore aja Disini juga kita kosong ya Kosong Tidak ada Jadi tidak ada skrip khusus disini Ini bawaan Nah jadi Skrip yang tadi ini Kita akan buat Ini akan membuat Queue tipe Nah pastikan ke new terminal Seperti ini Jangan lupa tekan enter ya Enter Nah Ini akan membuat Dua queue Terus Disini saya tidak menggunakan queue tree ya Nah ini Dicopy Seperti ini Ini akan membuat Simple queue Nah disini kita bisa perhatikan Coba new terminal Pasti Jangan lupa tekan enter ya Nah Bisa dilihat akan membuat seperti ini Kita urutkan berdasarkan nomor ya Klik ini nih Berdasarkan nomor Tujuannya agar Ini bisa dipindahkan ke atas Yang penting di atas ini aja nih Di atas HS server 1 Kita pindahkan di atas server 1 Nah Nah bisa dilihat disini Target kosong kan Ini tidak ada targetnya tuh Ini targetnya 0-0 Kosong atau kosong gitu kan Yang artinya Semua traffic Akan masuk kesini Jadi kalian bisa tetap menggunakan 0-0 ini Bisa menggunakan 0-0 Seperti ini Trafiknya Apa Targetnya ya Bisa menggunakan 0-0 Seperti ini Itu gak apa-apa Yang artinya seluruh Traffic Baik ini traffic Sistem Sistem mikrotik Berarti masuknya kesini Kalau misalnya 0-0 Kalau saya sih Gak suka yang seperti itu Jadi Disini saya Disini saya menggunakan Metode breedge ya Interface nya ya Jadi saya bisa menggunakan Ini nama breedge saya Brege 1 master Kalau kalian yang tidak menggunakan Metode breedge ya Sesuai ya Interface nya Pengennya apa Kalau misalnya Apa sih Interface Apa sih Ethernet hotspot nya ya Kalau saya kan Menggunakan breedge Jadi disini Kalau misalnya kalian Tidak Menggunakan breedge Ya bisa kalian tetap Seperti tadi 0-0 Itu yang artinya Semua Saya akan rubah Seperti ini Jika lagi Ini terserah kalian Pengen dirub 0-0 Kalau misalnya Engkau gak ada saya Tulisan breedge Itu karena kalian Tidak menggunakan breedge Nama breedge nya Beda Bisa jadi kan Tetap 0-0 Gak ada masalah Jadi nanti Pasti ada yang nanya kan Kok saya mah Gak ada nama Brege 1 master Ini kan Saya menggunakan Metode ini Brege Ini Tuh Kalau kan Kebanyakan hotspot Tidak menggunakan Metode breedge Kecuali yang Sudah disettingkan Oleh saya Yang Sudah pernah Menggunakan jasa Setting Hotspot Dari saya Pasti ada nama Brege 1 master Tujuannya saya Rubah begini Biar Supaya Sistem ini Hotspot Mikrotik Mikrotik kan misalnya Butuhkan akses internet Dia gak bakal Masuk ke sini Gak bakal masuk Ke breedge ini Coba kita cek Berdasarkan nama lagi Nah ini akan Jadinya seperti ini Oke Terus kita Lanjut Scriptnya Ini Penggunaan Firewall ya Ini akan Membuat Mangle Berarti kita Buka IP Firewall Dan Mangle Nah Pastikan disini Nah Otomatis Saya akan buat Seperti itu Jangan lupa Tekan enter Ini udah selesai Setenggal Kita masukkan Oh ini Ini adalah Script Yang harus kita Masukkan Pada setiap User Profile Hotspot Kita copy kan Dikopy Nah Sebagai Berarti IP Hotspot Ini kita Tidak menggunakan New Terminal Lagi ya Kita Sebagai contoh Disini Warnet Server Dulu Nah disini Saya sudah ada Script Tapi scriptnya Beda Fungsi Bukan ini Nah Script yang ini Terus ditaruh Gimana kan Kita bisa Taruh di bawahnya Misalnya kalian Sudah ada Script ya Tinggal taruh Di bawahnya Kalau misalnya Tidak ada Script ya Lebih enak Tinggal paste Aja kan Gitu Kalau misalnya Kan tidak ada Tidak ada script Ya tinggal paste Di onlogin Nah ini kan Sudah ada Keterangannya Saya tambahkan Onlogin Nah ini untuk Onlogin Nah ini kan Onlogin Nah disini kan Onlogout Saya tidak ada script Sama sekali Ya enak Tinggal paste aja Ini Onlogout Untuk Onlogout Paste aja Gitu Wah ZZ Mana nih ZZ Devoul Max Devoul Admin Nah kalau misalnya Kalian punya banyak User Profile Seperti ini Agak ribet nih Karena harus Masukkan script Yang tadi Banyak kan Masukin satu-satu Kita bagi kita Contoh Cuman ini aja deh Contoh Voucher Dan Warnet Server Sudah kita Rubah tadi Sekarang kita coba DC kan lagi Nah udah Masuk kesini kan Nah ini Karena saya Admin nih Saya ada di User Profile Admin Sedangkan saya Belum Ngeditnya kan Tadi Belum Menambahkan Script Kalau kalian Banyak User Profile Seperti ini Berarti Edit Satu-satu Seperti Contoh tadi Yang voucher Jadi Kita rubah Ininya Insert Before ZZ Devoul Dan Max Devoul Ininya Parentnya Aduh Masa harus Divideoin juga Ini Ngeditnya Gak apa-apa Kali ya Coba aja Daripada penasaran Intinya Cuma Gitu Aja Sih Mana Sih ZZ Devoul Dan Max Devoul Devoul Small Apply Ini Juga Kan Ribet kan Banyak Ini ZZ Devoul Max Devoul Admin Z Devoul Max Devoul Play 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 Pocor Udah Tadi Udah Kita Edit Warnet Belum Z Devoul Max Devoul Warnet Server Udah Ini Enggak Ini Saya Gak Pakai Dan Berarti Script yang Tadi Juga On Login On Login Kalian Harus Masukkan Ke Setiap User Profil Ya Oke Coba Kita Dicekan Lagi Ini Karena HP Saya Sendiri Menggunakan User Admin Sini Cc Cc Tv Ini Laptop Saya Ada Di Warnet Server Laptop Itu Ben Ini Udah Masuk Semua Kan Nah Sekarang Kita Coba Bener Nggak Sih Jika Kita Memisahkan Dua Koneksi Koneksi Yang Kita Sebut Tadi Koneksi Browsing Dan Koneksi Game Maka Ketika Kita Sedang Download Walaupun Menggunakan IDM Nah Disini Saya Memisahkan Koneksinya Ini Dua MBPS Dan Ini Dua MBPS Saya Adil Walaupun Saya Koneksinya Cuma Empat MBPS Emang Gimana Lagi Enggak Ada Lagi Kalau Misal Sesi Rencananya Emang Update Nanti Ke 20 MBPS Cuman Kan Belum Ada Budget Mungkin Bisa Dibilang Begitulah Nah Ini Sudah Pada Login Semua Dan Hasilnya Seperti Ini Otomatis Jadi Setiap Satu User Ada Dua Simple Queue Nah Ini Berada Di Max Def Tadi Dan Berada Di Max Bigger Max Bigger Ini Ini Koneksi Yang Tadi Kita Sebut Koneksi Browsing Dan Ini Max Default Kita Sebut Koneksi Download Tadi Koneksi Game Tadi Kita Coba Ini Pink Masih Seperti Ini Nah Ini Kita Coba Nah Jadi Akan Seperti Ini Walaupun Dia Sedang Download Si HP Download Nah Seperti Ini Dia Masuk Kesini Ini IP Saya 77 S177 Ya Bener Sedangkan Pinknya Browsing Pokoknya Selain Koneksi HTTP Dan HTTP Soal Masuk Super Kesini Gitu Untuk Cuman 4 MB Pink Normal Gitu Digunakan Digunakan Untuk Berapa Maksimal Kecepatan Internet Kita Ya Internet Kita Misalkan Dari ISP Kalau Saya 4 MB PS Jadi Disini Kalian Harus Rubah Berdasarkan Kecepatan ISP Kalian 20 MB Berarti Kalian Rubah Disini 20 MB BPS Gitu Misalkan Kalian Super Gila Misalkan Koneksinya 100 MB Sibatnya Nah Disini Kalian Menentukan Ini Berapa Maksimal Kecepatan Untuk Browsing Dan Ini Untuk Game Itu Aja Mohon Maaf Kalau Ada Kesalahan Jangan Lupa Kalau Kalian Masih Ragu Atau Tidak Mengerti Tinggalkan Komentar Di Bawah Video Kalau Kalian Nggak Pengen Ribet Pengen Simple Kalian Tinggal Inbox Saya Di Facebook Saya Suga Menyediakan Jasa Setting Untuk Mikrotik Baik Walaupun Cuman Setting Seperti Begini Ataupun Full Satu Mikrotik Ibaratnya Mikrotik Baru Biar Jadi Voucheran Bisa jadi Voucheran Dan Setting Seperti Ini Tinggal Inbox Saya Saja Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Dan Seperti Saya Ulang Tadi Jangan Lupa Subscribe Like Biar Kalian Tahu Ada Video Terbaru Dari Saya Rifai Uchiha Saya Ucapkan Selamat Malam